Aktor Jeffrey Nicole menerima kekalahan dari El Rumi saat tanding tinju. Meski kalah, dia ingin membuktikan bahwa dirinya layak bertarung tinju di atas ring. Karena selama ia sering dianggap hanya berani dengan orang biasa atau bukan petarung. Jeffrey Nicole pun memberikan hormat setinggi-tingginya dengan El Rumi, anak Ahmad Dhani itu, karena berani menerima tantangannya di ring tinju. Jeffrey memastikan ia akan tetap menjalani hobinya di tinju, meski kalah dari El Rumi. Setelah kekalahan tersebut, ia pun punya keinginan untuk tanding tinju dengan dua orang, yakni Chalos dan Al-Ghazali. Jeffrey menyebut postur tubuh Chalos sangat jauh. Mereka berbeda berat badan sebanyak 15 kg, sehingga tak memungkinkan untuk bertarung di atas ring. Alasan menyebut Al-Ghazali sebagai lawan berikutnya, karena ia pernah mendengar ucapan KK El Rumi itu di YouTube Tisa Dhani mau tanding tinju dengan Jeffrey. Jeffrey Nicole mengatakan lebih senang melawan artis yang tidak memiliki kedekatan khusus baik sebagai teman dekat atau sahabat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.